Intro Seluruh fakta hukum yang diperoleh dikonstantir atau bahasa umumnya di matchkan dengan unsur-unsur pasal yang tidak kuatkan Satu unsur saja tidak terpenuhi Maka pasal itu tidak terpenuhi dan terdakau harus dibebaskan Berbicara soal sebagai pejabat Kepala desa Alkamping itu tidak termasuk pejabat Berarti pasal yang didakwakan diaksa ini Unsur subik hukumnya saja tidak terbukti Tentang pejabat Nah kalau subik hukum terbukti Tidak terbukti Maka harus bebas Pada desa dia mengeluarkan bukan surat ini Dia mengeluarkan surat keterangan penggarapan para negara Kaitannya dengan unsur-unsur pasal 105 yang dikenakan Jika pada wawancara eksklusif Benyus TV dengan ahli Kemaren terfokus pada unsur-unsur yang didakwakan Kepada mantan Kepala Kampung Gurimbang Yang ini unsur-unsur pasal 105 Jumto pasal 28 B undang-undang 18 tahun 2013 Maka pada bagian kedua wawancara ini Benyus TV fokus pada penerapan asas retroaktif Atau pemberlakuan undang-undang berlaku surut Sebab Sebagaimana kita tahu bersama Bajuri Menjabat sebagai Kepala Kampung itu pada periode 2006-2011 Dan mengeluarkan surat garapan pada periode 2006-2010 Sementara pasal yang didakwakan Dan undang-undang yang didakwakan itu undang-undang 2013 Lalu bagaimana pendapat ahli menyikapi Apa yang diterapkan jaksa penuntut umum Saudara Saksikan liputannya Kemarin prop kan datang untuk sebagai saksi ahli di kasus mantan Kepala Kampung Gurimbang Pak Bajuri ya Tentu publik di luar ngelihatnya karena prop didatangkan oleh tim penasihat hukum Tentu orang ngelihatnya prop tentu membela Bajuri apapun kondisinya Namun saya minta tolong pada posisi wawancara kali ini Prop berada di garis netral Tidak berpihak pada siapapun Tapi menyampaikan apa adanya sesuai kaedah hukum Yang memang berlaku di negara kita Pada saat di persidangan kemarin Kami ya dari media ngelihatnya Bahwa ketua majelis hakim Itu memang cerdas sekali Cerdas Dari sisi keilmuan beliau cerdas Dan sangat menguasai Jalan persidangan itu Beliau betul-betul bisa kontrol Tapi Terkait dengan Apa Profesionalismenya beliau itu Menjalankan tugasnya sebagai hakim Kemarin Profesor Di akhir Kesaksian Itu sempat menyampaikan Semua tergantung majelis hakim Ya Namun Profesor yakin Majelis hakim selaku intelektual Ya Itu tidak hanya menerapkan Eee Law justice saja Ya Tetapi ada juga social justice Dan segala macam Kata Profesor Nah kaitannya Dengan yang Profesor sampaikan Dan Intelektualitas Dari majelis hakim Kemarin juga Profesor Sudah menyinggung sebenarnya Kaitannya dengan unsur Bahwa Kepala Desa bukan pejabat Bahwa Surat garapan bukan surat izin Tapi surat keterangan Artinya Yang Profesor sampaikan Sebenarnya hakikatnya Kemarin Larinya pada unsur sebenarnya Kalau saya lihat Tidak terbukti lah Tidak terbukti lah unsur itu Ya Harusnya Pesan ini Sangat gamblang Terlihat Saya saja ngelihat kok Sebagai Bukan orang hukum Bisa ngelihat kalau unsur itu Itu yang arah Profesor Tapi kemudian Ya Bagian dari tugas mereka memang Kok malah larinya ke lain-lain Misalnya Lari ke masyarakat ada Perhutanan sosial Dan segala macam Yang tidak ada hubungan dengan unsur Tanggapan Profesor Kayakannya dengan Dengan Kok larinya kemana-mana Tidak Kayakannya dengan ini Gimana Jadi kemarin Dalam persidangan itu Saya sudah sampaikan bahwa Konstruksi Substansi Perkara ini Sebenarnya Adalah Sengketa hak Atas penguasaan tanah Ya Antara Kepala desa Dan Masyarakatnya Yang sudah lama Bermukim disitu Dan mengaku mereka Beli pihak Untuk menguasai Bahkan Bisa memperoleh Hak milih Sesuai dengan hukum Pertanahan Menguasai lebih dari 20 tahun Bisa memuangkan hak Kepada BPN Versus Pemegang HTI Perusahaan pemegang HTI Yang mengklaim itu Bahwa Masuk dalam kawasan hutan Atas nama Pemegang HTI itu Dan Yang Menyetujui Lokasi itu Untuk digunakan oleh Salah satu perusahaan Tambang Batubara Sebagai areal Pertambangan Jadi Sebetulnya Adalah Masih kita kepemilikan hak Oke Yang harus di uji dulu Di pengadilan perdata Perdata Siapa Siapa sebenarnya Pemegang hak yang benar ini Apakah Masyarakat Penduduk disitu Termasuk Paradesa Atau Pemegang HTI Kan seperti itu Tapi Dilarikan Tapi Dilarikan ke Pidana Dilarikan ke pidana Secara Logika hukum Sebetulnya Undang-undang 18.2013 ini Kalau mau ditarapkan Maka tidak hanya yang memberi izin Itu Kalau dikatakan memberi izin Tapi juga yang melakukan Perbuatan Pemanfaatan Hasil hutan kayu Atau Menggunakan Kawasan hutan Kalau masih masyarakat itu Harus dijadikan Terdakwa Kalau berbicara dalam konteks Penerapan Pasal 1.05 Ayat 2 Untuk pasal 28 Ayat 28 Huruf B Ya kan Undang-undang 18.2013 Tapi dalam Kasus ini Hanya kok Hanya Kepala Desa Sesara logika Bisakah Kepala BPN itu Dijadikan terdakwa Ketika pemohon sertifikat Dan memperoleh sertifikat Yang dikeluarkan oleh BPN Dan ternyata Arealnya itu Kawasan hutan He Selama ini dalam Praktik hukum BPN nya tak pernah Dijadikan terdakwa Yang mengeluarkan sertifikat Tapi yang Karena itu kewenangannya Memang kan Iya kewenangan Tapi yang memperoleh sertifikat ini Itu yang Kalau yang punya kewenangan Kemudian di Itu yang Kan tidak masuk ke Itu yang kedua Yang ketiga Filosofis sebenarnya Keluarnya undang-undang Pencegahan Dan pemerintahan Perlukan hutan ini Sebenarnya Subyek hukumnya itu Lebih dititibarkan Pada korporasi Oke Nah Korporasi Dengan Dengan denda yang besar itu Tidak mungkin Dengan denda yang besar Karena denda 1 miliar Tidak mungkin dikeluarkan kepada Masyarakat Masyarakat Jadi Sebenarnya dikeluarkan kepada Korporasi yang melakukan Pengurusakan hutan Dan Untuk Tujuan komersial Oke Bahkan terlibat dengan Sindikat kehutanan Oke oke Nah Boleh juga Ditujukan kepada seseorang Tapi harus dibuktikan Apakah dia Melakukan Perbuatan pengurusakan itu Tujuan hutan Dengan secara terorganisir Oke Pertanyaannya Apakah kepala desa ini Mengeluarkan keterangan itu Keterangan paham tanah Secara terorganisir Pengertian terorganisir Itu di dalam Pasal 1 Angka Angka 21 Maupun pasal 1 Angka 6 Bisa dibaca Dalam Undang-Undang 18 2013 itu Terorganisir itu Hasil bisnis dari 2 orang Oke Gak bisa 1 Kalau 1 Terorganisir bagaimana Harus terorganisir Apalagi apakah digunakan Itu komersil Misalnya Iya Jadi kalau Perbuatan kepala desa juga Itu tidak Atau masyarakat itu Menggarap bisnis itu Untuk menjual hasil hutan Untuk tujuan pemersil Oke Tidak bisa ditarapkan Pasal ini Oke Sehingga bisa dikatakan bahwa Jaksa Keliru Dalam Penerapan Pasal 105 Huruf B Pasal 28 Huruf B Undang-Undang Penjagaan Pengurusakan Kehutanan ini Dia keliru Bahkan Dalam uraindak roalnya Tersesat Oh Jaksa ini tersesat Ibarat masuk dalam hutan rimba Karena Dia menerangkan Tumpus Delipinya Kejadiannya ini Kejadiannya Tahun 2010 Kalau saya tidak salah ya Kejadian yang mengeluarkan Surat keterangan itu 2006 Sampai 2006 Sampai 2010 Artinya Diterbitkan Sebelum berlaku Undang-undang nomor 18 Tahun 2013 Tapi Sekali lagi Pijakannya Undang-undangannya Belum dicabut Tapi Dia Mengkonstruksikan bahwa Ini bisa digunakan Artinya Dia memperlakukan Undang-undang Berlaku suruh Padahal asas hukum pidana Baik pidana umum Maupun delik-delik Pidana di luar KUHP Sesuai dengan Asas legalitas kita Undang-undang Hukum itu berlaku Non-rektoratif Atau tidak berlaku suruh Tidak berlaku Pengertian Dalam pasal 105 Huruf B itu Yang mengatakan bahwa Tidak sesuai dengan Undang-undang Yang berlaku Iya Maksud pembuat undang-undang itu Alah semua undang-undang Yang berlaku dengan Perizinan Perizinan Pemanfaatan Hasil hutan kayu Undang-undang apa saja Artinya apa Undang-undang kehutanan 99 itu Termasuk Perizinan bukan Termasuk Kalau ada disitu Menyangkut perizinan Di pasal-pasal itu Ya termasuk Kalau arah Jaksa kemarin kan ini Ya Jadi Tidak sesuai dengan Peraturan Undang-undang Artinya apa Merujuk kepada hukum tertulis Oke Karena Setiap Perbuatan hukum itu Ada pelanggaran Hukum tertulis Ada pelanggaran Hukum tidak tertulis Pelanggaran hukum tertulis Disebut Perbuatan mulan hukum Formil Perbuatan mulan hukum Yang tidak tertulis Disebut Perbuatan mulan hukum Material Nah Dalam Undang-undang Merujuk terbalas ini Dia bukan delik material Dia delik formil Oke Artinya Perbuatan Dikatakan Melanggar hukum itu Kalau ada yang tertulis Hmm Dalam asas kita memang disebutkan Tidak ada seorang pun yang dapat dipidana Sebelum Ada undang-undang pidana yang mengaturnya Oke Sebelum perbuatan itu terjadi Oke Asas legalitas Oke Jadi jangan Jangan Ditafsirkan Frase Oke Sesuai peraturan perundang undangan Anggap pun Ini kita Dalam tetaran Wawacara Diskusi kita ini Diskusi hukum Anggap pun bahwa Itu tidak tersesat Anggap pun tidak tersesat juga Iya Bahwa memang bisa berlaku surup Anggaplah kasarnya gitu aja Ekstrim sekali gitu Iya Tapi tuh Itu baru satu unsur Unsur pejabat dengan Ijin tadi kan juga tidak terpenuhi Tidak terpenuhi juga Iya Artinya itu tidak bisa kan Tidak bisa Apalagi Undang-undang ini mengesaratkan Tujuan perbuatan pelaku itu Harus komersil Iya Bagaimana buktikannya kepada desa Bahwa dia mengkomersilkan itu Surat iji Surat kerangan Surat kerangan Surat kerangan Hasil hutannya Tidak ada Bagaimana dia buktikan Bagaimana dia buktikan para Penduduk warga disitu Bahwa Hasil hutang yang mereka Tebang segala macam Dia gunakan untuk komersil Siapa pembelinya Kan Bagaimana buktikan Ketika Jaksa gak bisa buktikan itu Maka Harus dibebaskan Oke Baik Pro Itu aja mungkin Pro Karena kami tahu Profesor mau kembali ke Jakarta Ini pesawat jam 4 Iya Namun demikian Kami berharap Profesor Tidak Berhenti Sampai disini Untuk membantu kami Di Kabupaten Brau ini Dalam artian Kalau ada persoalan Persoalan hukum Atau persoalan Di Kabupaten Brau Yang kami merasa Perlu Masukkan Pendapat dari Profesor Profesor berkenan Untuk kami Wawancarai Minta pendapati Semoga Profesor berkenan Untuk itu ya Prof Iya Terima kasih Oke Sekali lagi Semoga Profesor bersedia Untuk selanjutnya Oke Terima kasih Terima kasih Sampai Sampai